Mbak Maria, jangan bicara tentang alat yang berhubungan dengan masalah. Saya minta, stop. Masih yang siap. Oh, itu nggak saya menduga. Kalau Anda tidak boleh ya. Serta Anda banyak ngomong dari tadi, diam dulu. Seorang kalau dia salah, tentu ada perbuatannya, dan ada proses, dan ada perbuatan masalah itu, belum ada catatan kejahatan mungkin ya. Seorang lapor salah macet, kalau tidak ada proses pengadilan yang memutuskan dia bersalah, berikut ini adalah kabar terbaru dari Tanah Air. Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia angkat bicara soal masalah Ustadz Abdul Somad yang ditolak masuk ke Singapura. Adapun kedatangan Ustadz ke Singapura bersama enam orang lainnya, termasuk istri, anak, dan sahabatnya. Ustadz Abdul Somad merasa telah dideportasi oleh imigrasi Singapura, tanpa tahu apa alasannya. Subkoordinator Humas Ditjen Imigrasi Ahmad Nur Saleh mengatakan alasan dan keputusan penolakan ketujuh orang tersebut ialah wewenang penuh otoritas imigrasi Singapura. Tidak ada masalah dalam paspor mereka bertujuh, dari imigrasi Indonesia sudah sesuai ketentuan. kata Saleh dalam keterangan tertulis. Alasan kenapa otoritas imigrasi Singapura menolak mereka itu sepenuhnya kewenangan dari Singapura, yang tidak bisa kami intervensi, sambung Saleh. Menurut Saleh, sebuah negara menolak warga negara lain masuk ke wilayahnya merupakan hal lazim dilakukan dalam menjaga kedaulatan negara tersebut. Sebelumnya, Ustadz Abdul Somad menceritakan kronologi dirinya ditolak masuk Singapura kepada Ustadz Hilmi Firdausi, sahabatnya. Dalam akun Ustadz Hilmi di Twitter, pengasuh PP Baitul Quran Asaadah itu mengunggah percakapannya dengan Ustadz melalui aplikasi pesan singkat. Dalam percakapan tersebut, Ustadz mengaku sudah melengkapi segala persyaratan sebelum berangkat ke Singapura. Saat tiba di Singapura, Ustadz sempat ditahan dan dimasukkan ke sebuah ruangan berukur 1x2 meter, beratap jeruji selama 1 jam. Sementara, istri Ustadz dan rombongan lainnya di ruangan lain, pada pukul 17.30, Ustadz dan rombongan dipulangkan ke Batam menggunakan feri terakhir. Padahal jika sesuai jadwal, Ustadz bersama rombongan seharusnya kembali ke Batam pada Selasa.